Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang. Yang diminta pemirsa, Ruhut, suruh ngomong dong. Diteriter, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih, Bang. Pertama, di malam yang berbahagia ini ada dua orang yang harus terima kasih. Pertama, Priok. Kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni. Tolong kata-perkata didengar dari Deni. Wakil Menteri Hukum dan HAM. Waktu kalapas melaporkan, Bung Priok mau ketemu, Fad, Jangan ketemu di dalam kamar. Tapi di tempat umum. Betul tidak? Jadi, saya membantah apa yang dikatakan kawan-kawan saya tadi. Jadi harus terima kasih. Dengan Deni, dan gak usah Deni dikritisi, karena sudah baik Deni. Kebayang, apalagi tadi komandan pengamanan dari Menteri Hukum dan HAM. Jelas kok, mau ketemu Fad, hati kecil Priok juga, eh kok dikumpul rame-rame nih, sama yang lain-lain koruptor itu. Kan begitu. Jadi, wakil ketua DPR, saya juga anggota DPR dari fraksi Demokrat. Terima kasihlah kepada Deni. Sekarang Fajrul. Fajrul, terima kasihlah kepada Bang Karni. Bayangkan tadi kan ceritanya toko reformis. Betul gak Fajrul? Sahabat saya. Kebetulan 2009 Bang mau calon presiden dari independen Bang. Kan terlagi Pilpres. Kau terima kasih Fajrul, mahal itu. Kau ceritakan pengalaman kau tadi Fajrul, mantap. Masuk bareng itu. Ya. Saya bikin suasana hidup aja Bang, karena itu banyak Twitter apa, kasih Ruhut ngomong kan gitu Bang. Ya makanya ada service dari DPR lain karena pasti berbeda. Jadi Bang, aku memang selalu bikin berbeda Bang. Apalagi Bung Priok membawa-bawa hari kesaktian Pancasila. Sedih juga. Apapun Ibu Omega kan kita lihat pidaton yang demikian. Saya tanggal 1 itu di Berita Utara lagi Pilkada. Saya kaitkan dengan koalisi saya. Boleh dong dikit Bang. Dimana di seluruh Indonesia ada sepanduk tidak setuju BBM naik. Ini saya plesetkan dikit. Maaf Bang. Tolong izinkan saya. Saya gak usah bilang partenya rumput yang bergoyang juga tahu. Maksud saya Bang, kalau kita kaitkan dengan kesaktian Pancasila, Pancasila 5, saya ingat sekali di Barito Utara dan saya kebetulan oleh partai saya demokrat sering disuruh ke daerah-daerah Kalimantan lainnya, Sumatera. Maksud saya kemarin dari Padang, ini juga nanti saya singgung, Mas Priok. Bayangkan, gak setuju BBM naik. BBM itu kan yang nikmati, menengah dengan orang kaya, 300 triliun itu subsidi. Tapi rakyat miskin itu sekarang di daerah, beli minyak, satu liter itu, kaget gak dengarnya. 10 ribu, 11 ribu, dia beli. Bayangkan. Jadi saya rasa langkah pemerintah sudah betul. Sudah betul. Tapi itu sedikit yang saya ingin singgung. Kesini, kita jangan lihat sepotong-sepotong. Kalau ditanya kepada saya, ya jelas, saya jujur, saya orangnya hitam putih. Priok salah. Salah. Melekat itu jabatan dengan pribadi loh. Gak bisa. Ruhut juga melekat anggota DPR. Jujur saya katakan. Saya diajar, Bang, bicara hitam putih. Gak berblit-blit. Apalagi Priok, saya ingin katakan kepada sahabat saya Priok. Kalau kita lihat, Mas Priok, ya saya bilang masnya, biar keren. Ya. Di berapa media, Tuan mengatakan, ini kata pengacaranya di koran, dan saya tidak setuju, jangan media kita salahkan. Sahabat-sahabat pers itu, kita besar semua, siapa lagi? Mas Priok, Yanni, Nur Dirman, Bung Yoris, saya, Pak Jainal, semua kita-kita besar karena sahabat-sahabat pers. Jangan kita membiasakan menyalakan pers. Mereka buser. Buru sergat berita. Hati-hati, dimanapun kita dipantau. Ya. Fad mengatakan kepada pengacaranya, kenapa ya, Mas Priok gak besok saya? Marah kali ye. Itu yang aku baca di media. Berangkat dari pidato Ibu Omega yang sedih itu, itulah dipakai. Ingat, Mas Priok, kita DPR, jangan bawa Pancasila itu, karena lima itu harus kita hormati, ideologi kita. Yang mau datang, datang aja, gitu. Karena kalau saya lihat, mungkin karena, Fad itu bilang, yang dikatakan oleh pengacaranya. Karena itu pengacaranya juga menyebatani. Udah ketemu dengan Mas Priok, kan begitu. Saya gak tahu jadi ketemu atau tidak. Itu juga membuat Mas Priok galau. Kok tahu orang galau ya? Ya, gimana gak galau? Dibilang 1% galau, Bang. Oh, soalnya. Iya dong, Bang. Akhirnya soal gak. Jadi, gak sadar, Mas Priok mungkin gak sadar. Biasanya orang bunuh diri itu sadar, mau bunuh diri. Tapi ini bunuh diri yang gak sadar. Itu saya ingin tegas, saya katakan. Apapun kita mau mencegah, memberantas korupsi, rakyat miskin karena ula para koruptor. Kan itu, Bang. Jadi, masalah ini, ke Bang Karni saya terima kasih. Betul apa pembukaan dari Abang tadi, emang, Bang, rame. Dimana-mana selalu mengatakan begini. Ah, kalau partai-partai lain ada, kadarnya korupsi TV-an, diem-diem aja. Eh, ribut ah aja. Kalau partai-partai lain, diangkat. Apalagi Bang Karni di ILC. ILC. Bang, abang presiden ILC, Bang. Itu udah dua kali. Ya, itu. Kalau aku, Bang, aku diundang hari ini, saya mau bilang, salute. Salute. Kepada Bang Karni. Bang Karni seorang negarawan. Walaupun, kita tahu siapa yang punya TV-an ini, karena kan tiap hari iklan calon presiden ya, Bang. Tapi Bang Karni, mau partai apapun, terima kasih Bang Karni. Memang harus begitu. Mantap TV-an makin maju. Terima kasih Bang Karni. Jadi terharu saya jadinya. Bu Yaris. Saya udah mau nanggapi ya, Pak Yaris. Ini apa ini? Ya, ada yang mau ditanggapi? Kalau nggak ada, ya perjanjian saya. Terima kasih. Boleh, jangan mau nanggapi dulu deh. Begini, masalah Priyo ini kan, baru tiga hari ini kan, cukup, cukup sensasi lah pemberitaan ini. Termasuk saya pun, membaca dua hari penerbitan ini kan, agak kaget. Dan jujur, saya tadi, melaporkan itu ke DPP, melalui Pak Syekjen, dan ketua fraksi tentunya, bahwa apakah ada langkah-langkah. Karena menurut saya, di DPP selaku ketua, salah satu ketua, dan di fraksi selaku deputi bidang Polkam, merasa bahwa persoalan ini, sudah dipelintir sedemikian rupa, tanpa ada fakta-fakta dan bukti-bukti. Pertama, ada dua hal yang muncul ini. Pertama, mengenai pemberitaan Mas Priyo, itu sebagai pribadi, secara kemanusiaan, kita harus memberikan apresiasi mungkin. Tetapi, melekat di situ, Mas Priyo selaku, Wakil Ketua DPR, yang mungkin secara etika, ini kurang benar. Tapi oke lah, ini kan niat beliau, kita boleh pastahkan. Kedua, kalau tadi tuduhan bahwa, beliau, beliau, datang untuk menemui saudara Fad, tetapi berdasarkan fakta, foto-foto yang, beredar itu kan, gak ada Fad sama sekali di situ. Gak ada sama sekali. Mas Priyo duduk dengan, para narapidana yang lain, dan di situ tidak ada Fad. Jadi, saya pikir itu. Kedua, tentang masalah, bahwa, ada indikasi, seakan-akan, ada, para, elitis partai, mungkin yang ingin, mendongkel ini. Saya, mau klarifikasi di malam, soal fokus itu, bahwa, Golkar ini, partai terbuka, dan partai yang paling demokratis. yang seluruh, mekanisme, di dalam partai itu, kita laksanakan, secara demokratis, dan di situ ada dinamika yang cukup dinamis. Waktu Mas Priyo ini, jadi wakil ketua, itu secara terbuka, kita voting dalam paripunan, eh, di pleno. Empat orang, dan saya, salah satu yang mendukung beliau memang, bahwa di dalam, di dalam proses perjalanan itu, ada dinamika, ada yang senang, ada yang tidak senang, tentang, tentang, cara-cara, atau kebijakan-kebijakan yang diambil Mas Priyo, saya pikir itu dinamika internal. Jadi, Golkar tetap solid, tidak ada persoalan-persoalan apa-apa. Cuma mungkin kita, karena Mas Priyo sendiri yang ngomong, di beberapa pemberitaan, itu yang tadi saya tanyakan ke Ketua Praksi, dan kepada Sekian, dan itu sudah diklarifikasi, bahwa pertama, kunjungan beliau adalah kunjungan pribadi, tapi memang melekat, beliau sebagai wakil Ketua DPR, dan dia mengunjungi, yang kebetulan, tadi kan sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman, bahwa, juga wamen kumham bahwa, di dalam buku tamu itu, itu disebut bahwa, tujuan kunjungan itu kepada Sudara Fad. Fadul tadi juga sudah ungkapkan, saya hampir sama sama Fadul, cuma saya masuk itu, 94, 95, dan 2001. Jadi, di jaman Pak Harto pun, saya sudah masuk, tapi saya bersyukur, karena itu masalah politik saja, bukan masalah korupsi, dan lain sebagainya. Residivis? Ya, residivis, kalau bola balik, residivis. Masalah politik saja, separatis bukan residivis. Berulang-ulang itu residivis. Oh iya, gak apa-apa. Yang penting bukan korupsi, yang paling penting. Jadi, saya pikir itu, perlu kita klarifikasi, bahwa, pertama, bahwa, Mas Priyo, di foto-fotonya yang beredar ini, tidak ada Fad di situ. Jadi, kalau kita mau menuduh, bahwa dia ke sana ketemu Fad, ya bagaimana? Orang di foto yang beredar ini, gak ada. Jadi, itu asumsi yang perlu kita hilangkan. Kedua, bahwa, niat dia, kita harus memberikan apresiasi. Ya kan, bahwa dia datang, soal alasan, apa, hari Pancasila, dan lain sebagainya, itu biar urusan beliau sendiri. Klarifikasi elit partai tadi, gak ada. Tidak ada. Itu saya berani, Golkar ini bukan partai baru. Baru tumbuh, terus kemudian dari mana hantu belau masuk, boleh masing-masing mencari panggung, Golkar tidak. Golkar ada mekanisme yang sudah terbangun, melalui satu proses yang panjang. Sehingga, semua kebijakan-kebijakan yang diambil, baik di fraksi, maupun di partai, selalu memakai mekanisme yang sangat demokratis. Jadi kalau begitu, Bung Priyo, cerigaan juga dong. Tadi saya sudah tanya sama Mas Priyo, kok kenapa bisa ngomong begitu? Ya mungkin beliau pada saat itu agak-agak shock juga, karena tiba-tiba belum terbiasa kan. Begitu keluar, niat dia bagus, datang ke lembaga, tenang-tenang, begitu keluar, sudah dihadang wartawan. Wartawan yang bertubi-tubi dengan pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh dia tentang maksud tujuan ini. Ini kan orang polos saja di Priyo ini. Datang gitu, mau lihat saja siapa di situ, eh keluar ke wartawan, sudah mau bilang, ketemu Fad, kenapa? Ya, ya ini susah juga sih. pernyataan Bung Yori sendiri akan membawa persoalan ini ke DPP. Jadi begini, saya begitu sampai tadi pagi, kemudian dicegat sama wartawan, tanya tentang masalah ini, saya sampaikan, saya akan ketemu dengan ketua fraksi, dan saya akan ketemu dengan DPP. Kebetulan Pak Sekjen datang, dan kita bicarakan di fraksi tadi, dan sudah clear, saya dapat laporan bahwa Pak Sekretaris dan Sekjen juga sudah menghubungi Mas Priyo pada saat kejadian itu, kemudian ada pemberitaan, mereka sudah katakan, dan beliau sudah jelaskan, sehingga tidak ada masalah. malah ketua umum pun pertama mendengar berita ini agak-agak grogi, sehingga beliau pun, bukan grogi, kaget gitu, kok Mas Priyo bisa ngomong ini. Selama ini kita di dalam baik kepenuhusan DPP maupun fraksi, merasa bahwa tidak ada masalah di dalam hal ini. Semua clear. Dan kita mendukung beliau ini sampai akhir masa jabatan. Ingat, kalau di komisi boleh diganti-ganti, ada rotasi, tapi khusus mengenai ketua fraksi dan pimpinan DPR, itu periodenya tetap 5 tahun. Bagi Golkar, saya nggak tahu yang lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bung Karni. Jadi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Yoris tadi, bahwa memang tidak ada masalah di situ, selain dari foto-foto. Dan kalau tadi disampaikan oleh Bung Fajrul, ada buku, betul, tadi juga baru-baru saya pertanyakan. Di buku itu juga, ya untungnya nggak ada di, bukan ditulis itu, kunjungan lapas. Jadi bukan kunjungan ke FAD. Jadi kunjungan lapas. Jadi nggak ada itu disebut di buku itu. Nah, bahkan setelah sampai di situ, setelah sampai di situ, beliau mengatakan, saya mau mengunjungi yang lain, teman-teman dari Partai Golkar, dan kebetulan ada dari Partai lain juga ikut. Jadi hal ini menurut saya wajar-wajar aja. Jadi tidak ada yang mencurigakan, atau seperti yang disampaikan oleh Bung Ruhu tadi, ini kurang pas, atau kurang tepat. Jadi hal yang spontan, karena dia ini kebetulan mengambil kuliah di UNPAD, kalau nggak salah ya Pak Prio, UNPAD di Bandung, tanpa direncanakan, begitu lihat itu, oh ini hari Pancasila, kita silaturahmi, itu sah-sah saja orang berpikir kayak gitu. Jadi bukannya soal, dikait-kaitkan ini ada hal yang tidak benar. Tapi ada satu hal yang penting bagi saya di sini, bahwa rantai, atau benang merah dari persoalan ini adalah, sebetulnya nggak ada apa-apa. tapi karena yang berkunjung ini wakil ketua DPR, dan kebetulan kasusnya sedang marak-maraknya, dan baru saja ponis dijatuhkan, sehingga seperti api diseram minyak, langsung menggelegar dia. Nah, padahal sebetulnya tidak ada apa-apa, apalagi sudah ada pernyataan dari beberapa orang, bahwa tidak ada keterlibatan beliau di situ. Apalagi kalau kita lihat persentasenya, yang dikatakan 1% itu jumlahnya hanya ratusan juta, saya yakin seorang pimpinan DPR untuk ratusan juta, nggak akan dia terpleset di situ. Dan menurut hemat saya, keterkaitan-keterkaitan ini lumrah. Kenapa? Ya, tambah tinggi, pohon itu tambah kencang angin. Tapi yang penting di sini, kalau saya lihat, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Tapi setiap orang boleh-boleh saja, mengatakan ini salah, ini tidak benar. Bagi saya, ini tidak salah. Kenapa? Karena memang di ruang lingkup dia polkam. Jadi kalau dia mau datang, itu sah saja. Itu berdapat. Terima kasih. Terima kasih.